Hai assalamualaikum sobat gaming jumpa lagi salam sehat selalu Oke kali ini saya ingin berbagi tutorial cara install dan bermain refill my cry 4 beserta cara fix forza close untuk HP spek mid-low-end wajib simak video berikut ini sebelum lanjut jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya thank you oke langkah pertama untuk penginstalan jangan lupa kalian download gamenya size-nya hanya 6,5 GB devil my cry 4 special edition setelah mendownload gamenya jangan lupa kalian ekstrak dengan jad archiver dan disinilah gamenya menjadi folder kalian tinggal klik Open di bagian setup dan kita melakukan instalasi seperti biasanya seperti di laptop maupun di PC Oke kita tinggal pilih next kita pilih kembali next lagi dan next next dan next saja dan instalasinya ini saya skip ya karena terlalu lama dan kita pilih finish Oke teman-teman langkah selanjutnya untuk mengatasi black screen ataupun yang force close kalian harus mengubah settingan di container kita pilih edit disini saya menggunakan screen size 960x54 16 banding 9 grafik turnip dengan versi 24.3.0 ya oke terus di DX Graver kita pilih DX VK namun ini teman-teman ya hasilnya kan ini 2.4.1 default ini yang bikin enforcer plus teman-teman kita rubah di bagian 1 band poin 10.3 ataupun yang lebih kecil lagi 0,96 ini teman-teman namun saya sarankan sarankan yang satu poin 10.3 ini terus oke saja Oke setelah itu di sini di bagian advent saya memilih preset 2 nanti saya akan memperlihatkan settingannya startup agresif Windows nya pakai Windows 7 Oke untuk settingan preset setting box 64 saya menggunakan preset 2 settingannya seperti ini teman-teman silahkan dicontoh ya untuk save lag saya 0 untuk vatsnen checklist fast run 0 x87 double checklist big block 3 strong memory 0 forward 512 call rate checklist unchecklist unchecklist sudah oke terus kita simpan checklist teman-teman terus kita menuju ke preset card kita pilih setting disini kita sesuaikan saja seperti di kontainernya teman-teman oke oke sudah sesuai ini otomatis ya mengikuti di dalam kontainer tadi teman-teman box 64 preset kita menggunakan preset 2 ataupun kalian bisa kasih username sesuka kalian ya jangan lupa profilnya diganti virtual gamepad ataupun gamepad yang sudah kalian edit disini Oke setelah itu kita simpan oke oke teman-teman saya jamin ini berhasil di Snapdragon 732 bisa berjalan dengan lancar dan baik dan lancar dan baik dan disini eh kalian bisa setting di bagian option atau di menu option teman-teman kalian bisa rubah ke tekstur ke menjadi low beserta shadow nya teman-teman namun disini saya menggunakan high quality kita coba teman-teman Devil my crime file bisa berjalan dengan teman-teman baik di Snapdragon 732 pocho x3 nfc Oke teman-teman selamat mencoba selamat bermain semoga tutorialnya bermanfaat jadi kalian tidak pusing-pusing lagi untuk mencari solusinya Oke terima kasih mohon maaf bila ada salah kata headby gaming enjoy gaming sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman buat tersebut back to headquarters report back as soon as you can and be careful lichen kemah seorang sudah seorang selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tengah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sampai jumpa.